Intro Saya kesihi dalam Kristus Selamat pagi untuk semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pasti semangat Karena sudah mau selesai Sudah selesai hari ini Baik Romo dan para suster yang terkasih Di dalam intil Yang telah kita dengar Ada dua poin Besar yang berbicara kepada kita Yang pertama Sapaan Tuhan Yesus terhadap Murid-muridnya Suatu sapaan Tuhan Yesus Yang memberi kegembiraan Dan sukacita bagi para murid-muridnya Dan juga untuk kita Adalah sapaan yang akrab Dari Yesus sendiri Kepada kita Sapaan Yesus kurang lebih tiga kali Yaitu damai sejahtera bagi kita Yesus menggunakan Kata-kata yang sederhana Untuk berjumpa dengan murid-muridnya Karena Yesus sangat tahu Bahwa hati para murid Dan hati kita Kurang percaya Akan penampakannya Tetapi Yesus selalu Kekuasaan dan perutusan Dan perutusan bagi para murid Untuk melanjutkan Karya dan perutusan Terimalah Ruh Kudus adalah Suatu bentuk Perutusan bagi kita Bahwa kita yang sudah menjadi manusia baru Dalam retret ini Kita dipenuhi oleh Ruh Kudus sendiri Yang hadir di dalam diri kita Maka kita harus berani Untuk keluar dari diri kita Untuk melaksanakan Dan tugas Dan karya pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada kita Melalui kondregasi Dengan penuh sukacita Bagi orang-orang yang di sekitar kita Para suster yang terkasih Dalam perjalanan hidup Penggilan saya Saya bersyukur atas Rahmat penggilan yang Dianugerah Tuhan secara istimewa bagiku Allah mengharapkanku Untuk memiliki iman yang teguh Harapan yang besar Dan kasih yang tulus Namun perjalanannya waktu Dalam mengayati hidup penggilan Kadang kerintangan dan cobaan Yang ku alami Membuatku takut dan cemas Dalam hidup Namun di dalam refleksiku Setiap hari Saya menyadari bahwa Semua pengalaman Jatuh bangun yang saya alami Justru menjadi rahmat Dan kekuatan Dan memberi keberanian Dalam diri saya Dan meneguhkan Penggilan saya Saya percaya bahwa Allah selalu hadir Dalam hidupku Melalui Sabdaan Dia yang kurenungkan Setiap hari Dalam retret ini Kami diajak Dan diingat kembali Untuk Taat Relah berjalan bersama Gereja Melalui saudara-saudara Saudari Dan orang-orang Yang bisa ditar-ditar Maka para suster Mari Para kita Junior Yang kita Kita Meng Mengupayakan Sikap-sikap Keutamaan Keutamaan Dalam Religius Sebagai suster Junior FASKM Pribadi yang Sehat dan Bermutu Dan mengembangkan Iman Dan Keakinan Dan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Harapan Dan Kasian Penuh Dengan Sukat Cita Bagi Orang-orang Yang Dipercayakan Kepada Kita Tuhan Memperkati Amin Mau Seringkan Pengalaman Saya Tentang Keluarga Saya Saya Dari Keluarga Yang Keras Bapak Suka Memukul Dan Suka Merokok Dan Kami Buat Salah Pasti Kenal Kukul Dan Pernah Saya Buat Salah Terus Bapak Kukul Saya Sampai Darah Pengalaman Itu Mengajarkan Saya Untuk Menjadi Pribadi Yang Buat Dewasa Mandiri Dan Punya Pendirian Dan Sikap Keras Bapak Saya Itu Dia Adalah Seorang Pendoa Kami Sering Diajak Untuk Berdoa Bapak 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 Juga Bekerja Keras Juang Untuk Menghidupi Di Samping Sikap Keras Bapak Itu Saya Memiliki Seorang Ibu Yang Lembut Mengalah Penuh Kesaparan Mudah Mengampuni Suka Berdoa Suka Membantu Orang Lain Dan Memiliki Perhatian Yang Tinggi Untuk Anak-anak Kami Kami Anak-anak Untuk Kami Anak-anak Untuk Kami Anak-anak Dan Pribadi Ibu Saya Diajari Untuk Sabar Rendah Hati Melayani Sesama Dengan Tulus Dan Total Mau Bekerja Dan Punya Semangat Juang Yang Tinggi Dari Pengalaman Itu Semua Membantu Saya Untuk Bisa Menjalani Panggilan Ini Awal Saya Sampai Di Indonesia Saya Punya Ketakutan Tentang Bahasa Dan Suasana Baru Tempat Baru Dan Semuanya Baru Bagi Saya Tetapi Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Saya Tuhan Selalu Menyertai Dan Membantu Saya Untuk Terus Belajar Bersama Para Suster Di Tempat Ini Yesus Sendiri Mengatakan Akulah Koko Anggur Dan Kamulah Rantin Rantin Barang Siapa Tinggal Dalam Aku Berbuang Banyak Sabda Yesus Itu Memberikan Kekuatan Dalam Saya Untuk Menjalani Panggilan Saya Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Saya Jatuh Dia Selalu Memberikan Apa Yang Saya Butuhkan Saya Tidak Pernah Merasa Kekurangan Karena Saya Tinggal Pada Koko Anggur Yang Benar Meskipun Saya Hadapi Kesulitan Dan Tantangan Keraguan Kecemasan Dan Ketakutan Dia Selalu Menjaga Supaya Rantin Itu Tetap Melekat Padanya Dia Mengingat Saya Berbuah Supaya Kasihnya Pun Bisa Dinikmati Banyak Orang Saya Bersyukur Berasal Dari Dari Keluarga Yang Keras Kadang Kurang Harmonis Sering Bertengkar Namun Di Samping Itu Keluarga Saya Selalu Mengajarkan Hal Hal Yang Baik Terkhusus Dalam Doa Hal 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 Itulah Yang Tertanam Dalam Diri Saya Sampai Sekarang Ketiga Saya Mulai Doa Dan Mengalami Kekeringan Doa Doa Itulah Yang Memberikan Kekuatan Bagi Saya Dalam Menjelani Hidup Panggiran Itu Saya Bersyukur Melalui Perbenungan Dalam Retret Ini Saya Semakin Dibantu Untuk Menemukan Diri Saya Yang Dimini Dan Dipilih Tuhan Untuk Menjadi Penyalur Kasih Saya Juga Semakin Mampu Untuk Menerima Setiap Peristiwa Dalam Perjalanan Hidup Panggiran Saya Yang Benet Yesus Persabda Pergilah Keseluruh Dunia Dan Muartakan Injil Aku Akan Menertai Kamu Sampai Amin Amin Untuk Sharing Sedikit Tentang Pengalaman Saya Dan Hasil Kuah-kuah Retret Yang Setelah Saya Dapat Selama Satu Mbulun Siapa Di Antara Kamu Yang Mempunyai 100 Ekor Domba Dan jikalau ia kehilangan sekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang burung Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Peristiwa dan pengalaman hidup yang saya alami Adalah seperti domba yang pernah itu Saya berjalan terus mencari jalan keluar Namun tidak mudah untuk menemuinya Kadang merasa lelah, jengkel, ataupun marah karena keadaan Tetapi ternyata dalam perjuangan hidup itu Tuhan selalu menungkun ketika saya hilang dan terlepas dari kawanan domba Saya dicarinya dengan penuh kasih dan kekhawatiran Ia menemukan saya walaupun dalam keterpulukan Mengangkat saya dengan cintanya dan membawa saya kembali dalam kawanan Betapa ia bahagia dapat menemukan saya Begitu pun juga dengan saya Saya begitu sangat bersyukur bahwa perdembalan saya dapat menemukan saya ketika saya hilang dan lepas dari kawanan Betapa ia tidak melihat betapa kotornya saya Perlu dengan kotoran di tubuh Karena perjalanan saya yang tersusat Juga segala luka yang telah saya alami Sehingga seperti tak ada gaya lagi untuk hidup Ia menangkap saya dengan pelukasi Membokong saya dan membalut serta menyembuhkan luka yang saya alami Dalam peristiwa hidup yang saya alami ketika hidup dalam keluarga Mungkin saya dilahirkan bukan dari keluarga yang sempurna Tetapi disanalah saya belajar untuk menjadi dewasa Dalam rat-rat ini Saya menyadari akan kehendak Tuhan Ia mau agar saya juga menjadi alatnya di dunia ini Untuk memberi krasi kepada orang lain Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan Ternyata tanpa saya sadari Bapak telah memilih saya untuk tinggal di pokok anggur itu Untuk hidup dan berkembang Sebagai sebuah ranting yang kecil Pastinya saya banyak mengalami sulitnya bertahan hidup Ketika angin kencang menerpa Rasanya saya tak mampu untuk bertahan Apalagi ditambah dengan hujan badai Yang begitu lebat dan berasnya Daun-daun yang menempel pada saya Ikut terombang angin Bahkan Ada juga yang terbang terbawa angin Ternyata dalam kesulitan-kesulitan yang saya alami Tuhan menempa saya Mendidik saya Melatih saya untuk menjadi seorang murid yang sejati dan militan Lewat badai itu Tuhan mengajarkan saya untuk berpasah pada kehendaknya Dan juga melepas segala sesuatu yang melekat dalam hidup saya Segala kenyamanan Keegoisan Keinginan diri Dan lainnya Dan untuk pengalaman badai itu Tuhan mau agar saya dapat memaknainya dengan sungguh Yaitu mampu menjadi sahabat untuk orang-orang lain yang membutuhkan Dan membawa kabar suka cita Saya menyadari Bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat atas segala peristiwa pahit yang terjadi Tuhan memberikan itu semua karena cintanya kepada saya Agar saya mampu memenuhi panggilan Tuhan Dengan segala tantangan dan kesulitannya Dan dengan tulus Mampu untuk taat dan rela berjalan bersama dengan gereja Demikian para suster yang dapat saya sampaikan